Di informasi lainnya, hubungan terlarang antara saudara-saudara kembali terjadi dan kali ini di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan. Iya, dan mirisnya lagi hubungan terlarang tersebut sudah terjadi sejak 2016 dan lahirkan dua orang anak. Hubungan terlarang antara sepasang kakak adik di desa Lamunre, Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan ini tiba-tiba saja terungkap. Awalnya, warga sekitar tak menyangka bahwa kakak adik tersebut memiliki hubungan spesial. Kucurigaan muncul lantaran sang adik telah melahirkan dua anak sejak tahun 2016, kala hubungan terlarang itu berawal. Padahal, statusnya janda dan belum menikah lagi. Rasa penasaran warga akhirnya terjawab, kala hubungan terlarang keduanya terkuat. Bahkan kini, keduanya tengah menanti kelahiran anak ketiga. Warga yang emosi atas kejadian ini di desanya mengusir seluruh keluarga pasangan inses tersebut. Atas nama norma dan adat, keduanya dianggap telah menudai nama baik desa. Jadi ada satu keluarga. Di satu keluarga ini tinggal tiga orang. Yaitu anak, anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan satu orang ibu. Anak perempuan ini sudah pernah menikah. Ya, dia sudah dua kali menikah, dia dalam status janda. Dan sudah punya dua anak, dari suami-suami sebelumnya. Nah, sedangkan yang laki-laki ini, bujang tua, yang belum pernah dikasih sama sekali. Nah, mereka ini, anak satu rumah, si bujang tua ini sering dibuli. Dia agak tidak mampu dan sebagainya. Dan perempuan juga sering juga dibuli, dia dianggap janda dan sebagainya. Mereka sama adik kakak, saling curhat, dan jadilah peristiwa, hubungan ses. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dilarang jika terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau satu garis keturunan lurus atau menyamping. Larangan juga berlaku antara hubungan dua orang yang bersaudara karena pernikahan, berhubungan karena susuan, dan berhubungan karena sepupu. Kasus yang baru-baru ini ada di dua, yang di Blokumba maupun yang di Luhu, menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran seksualitas di kalangan masyarakat. Yang tadinya mungkin masih tabu, sekarang sudah mulai terbuka dan bisa diekspos sehingga ekspresi seksual itu akhirnya terjadi di kalangan bersaudara. Selain diharamkan agama, secara medis hubungan inses juga bisa berdampak buruk bagi keturunan. Hasil perkawinan sedarah beresiko alami kecacatan. Kawin dengan sedarah berarti punya gennya, variasi gennya terbatas. Kita kan nggak tahu nih apa gen kita semuanya baik atau nggak. Nah, kalau misalnya dia kawin sedarah, gen yang tadinya lemah tidak akan diperbaiki, maka akan jadi lebih lemah. Itu yang akan timbul kejala atau timbul jadi manifestasi ke jadi kelainan. Inses yang selalu dekat dengan isu kekerasan juga membuat negara ini memberikan perlindungan lebih. Dengan terbitnya RUU KUHP tahun 2010 pasal 496, pada pasal itu berbagai tindakan inses yang dapat mencederai anak, baik dari segi fisik maupun psikis yang dilakukan oleh keluarganya dapat dipidanakan oleh kepolisian. Menyalahi aturan agama dan punya banyak risiko, menjadikan perkawinan sedarah cenderung dihindari dan dilarang mayoritas negara-negara di dunia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.